Bahwa tercatat di dalam lembaran negara, ada sebuah akte kelahiran di mana Aisyah dicatatkan di situ, bapak kandungnya adalah saudara Dodi. Makanya kami datang kemari melakukan pelaporan terhadap statement yang dilakukan saudara Dodi terhadap dia mengatakan Aisyah adalah bukan saudara kandungnya. Sebelum kami melaporkan ke Polda Metro Jaya, bahwa tadi Mbak Buput bersama dengan Ananda Aisyah berkonsul dulu kepada P2A. Artinya apa assessment yang dilakukan terhadap P2A, lalu direkomendasikan untuk melaporkan ke Polda dengan beberapa pasal tentang undang-undang perlindungan anak. Tepatnya pasal apa sekadar? Ya, pasal yang kita laporkan yaitu pasal 76B, juntuh pasal 77B. Berhubungan dengan perlakuan salah dan penelantaran anak. Ancaman hukumannya 5 tahun dan denda 100 juta. Kemudian yang kedua pasal 76C berhubungan dengan kekerasan, tapi disini kekerasan sikis. Juntuh pasal 80, ancaman hukumannya itu 3 tahun 6 bulan dan dendahnya 72 juta. Undang-undang perlindungan anak ya. Nah, disini saya tambahkan, rencananya ada dua laporan yang akan kita laporkan. Laporan pertama berhubungan dengan undang-undang perlindungan anak, ini LB-nya. Dan rencana kedua yang kita laporkan berhubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara-saudara sekadar. Kita rencananya akan melaporkan pasal 27 ayat 3, juntuh pasal 45. 45 ayat 3, undang-undang ITE. Seperti itu, Pak Pak. Ada tiga pasal berarti ya? Ada tiga pasal. Tapi hari ini baru... Yang laporan penelantaran anak? Iya, berhubungan dengan apa aja penelantaran anak? Yang hari ini aja, Pak Pak? Yang penelantaran anaknya? Berhubungan dengan penelantaran anaknya, berhubungan dengan dia, tidak dinapkahi. Memang ada putusan pengadilan bahwa hak asunya ke ibu kubut. Akan tetapi, anak dengan orang tua tidak boleh dipisahkan secara psikologis. Dan di putusan pengadilan menyebutkan juga seperti itu. Jadi hak untuk disayang, hak untuk mendapatkan disayang orang tua harus didapat. Hak untuk mendapatkan pendidikan dari bapak harus diberikan. Kemudian perlakuan salah. Perlakuan salah itu lebih berhubungan dengan perlakuan yang membuat psikologis anak terganggu. Itu konteks perlakuan salah. Atau bisa jadi perlakuan penjabulan dan lain-lain. Nah kemudian yang tadi terkait pasal 76C-nya berhubungan dengan kekerasan. Tapi kekerasan psikis. Kekerasan psikis bentuknya apa? Kekerasan psikis bentuknya ucapan dan statement yang disampaikan secara terbuka di media televisi oleh Dode Sudrajat. Yang menyebabkan psikologis anak terganggu dan menanyakan kepada saudaranya terkait apakah memang saya bukan anak kandung. Artinya sangat kasihan sekali. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi terhadap orang tua yang lain. Dari pihak B2-TB2A juga menyarankan agar tidak terlalu berlebihan mengekspos. Terutama ditujukan kepada Dode Sudrajat. Apalagi menyangkut masa depan anak, psikologis anak. Agar tidak terjadi diskriminasi dalam masyarakat dan mengganggu mental anak. Mamo Puput, dirimu meninggalkan air mata ketika mendengar dan tahu psikis Dede Aisyah sudah mulai terganggu. Suka air mata? Baga seorang ibu, terus mungkin bukan hanya saya dengan seluruh ibu di dunia. Ketika ada seorang anak yang merasa sedia sedia terganggu dengan ucapan atau kalimat. Dari pada air kandungnya sendiri, ya tentunya sangat berhati banget ya. Itu aja sih. Dan di sini saya sebetulnya bukan memaksakan upaya untuk sebuah pengakuan. Bukan itu yang saya inginkan. Karena juga penting buat saya sebetulnya. Sebetulnya saya lebih memprioritaskan kesekitan yang telah saya ke depan ini. Barusan sebelum Anda datang ke Polda ini juga Anda menemani Dede Aisyah ke psikolog juga ya? Apa memang sudah separah itu, Mak? Iya, pokoknya butuh psikolog yang tepat. Sebetulnya dari BIN, masak hukum saya menyarankan untuk ke P2A. Dari situ ada counseling, ada bimbingan, ada counseling. Sebetulnya dari psikolog saya dan psikolog anak saya untuk diperiksa keberadaannya. Dan ya hasilnya sudah sangat parah. Maaf, 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 maaf. Ya bismillah, mudah-mudahan dari Kompas Perlindungan Perempuan dan Anak juga akan sangat men-support dan akan sangat membantu dan akan mendampingi sampai perkara ini selesai. Walaupun reaksi Aisyah seperti apa ketika tahu kalau dia, maaf ya, putar anak terkandung dari Parodik, marah atau kecewa? Tidak sih, dia lebih, kalau mungkin bahasa anak-anak kan beda ya, dia masih terlalu gini. Itu aja sebetulnya saya kecolongan, kecolongan dia main gadget. Nah, sebetulnya sudah saya alatang, saya sudah berusaha semaksimal mungkin selama saya tinggal kepada dia langsung di rumah dan kakaknya. Tapi ternyata kecolongan juga, itu juga membuat saya kecewa. Sebenarnya saya tidak ingin dia itu mengetahui, kakaknya berita seperti itu. Kakak saya tahu dalam ke depannya apakah seperti apa. Tapi karena telanjutnya sudah kecolongan sekali, ya untuk Aisyah sendiri, karena mungkin dia masih kecil, dia belum begitu yang terlalu memikirkan sebelum. Cuma dia sedikit, ya saya kan tahu ya, saya seorang ibu, saya ibunya, saya tahu banget kesempatan anak saya seperti apa. Ya, pastilah ada perubahan. Sempat nanya nggak sih? Sempat nanya nggak ke Mbak Puput? Sempat nanya nggak Aisyah? Kok Dedy nggak ngakuin ya gitu? Nggak, tapi lebih ke kakaknya ya. Kakak Cika. Kakak Cika lebih nanya. Ya, ada komunikasi terus. Saya dengar dan saya langsung, kita duduk. Kita duduk dan saya beri perawasan, saya beri perjelasan sebaik mungkin. Jangan sampai terganggu. Ya, saya pokoknya berusaha dengan bahasa seorang ibu, saya menenangkan jiwa dan diri Aisyah. Ya, Aisyah, reaksi ketika baru dibilang Aisyah, bukan anak dan dunia, reaksi Mbak Puput sendiri seperti apa? Sebelumnya sih, di awal saya nggak ingin menanggapi ya, maksudnya. Ya, menurut saya udah paham, ketika dia sedang emosi, ketika dia sedang emosi, ketika dia sedang marah itu seperti apa. Nah, cuma, dari setelah saya pelajari, setelah saya menyaksikan sendiri video tersebut, ya memang sudah sangat terperlaluan. Saya masih tidak etis sebagai seorang figur ayah yang menunjukkan seperti itu. Tapi ada komunikasi nggak sih, Mbak, dari Mbak Puput sama Dody sendiri? Nggak ada, semenjak kita bercerai memang kita, beliau sendiri yang mengutuskan komunikasi, karena beliau sendiri yang dari awal memblokir untuk menutup sama komunikasi baik-baik dengan saya, baik-baik dengan Cita. Kapan itu terakhir, Mbak? Dody ketemu Aisyon itu? Sebelum, setelah putusan, setelah putusan, cerahnya sih? Apapun alasan Pak Dody kemarin hilang, karena itu tetap mengakses. Akhirnya dia mengatakan sebetulnya. Menganggapinya gimana? Menganggapannya gimana ya? Menurut saya sih, apapun itu peristiwanya, tidak etis lah ya, untuk seorang. Kita sebagai orang tua harus mengucapkan konsep itu, kita sama tidak panas. Cuma kan, ya, kita mau berpikir seperti itu juga, nyatanya yang ngomong seorang Dodo Subrajet itu mau buat apa lagi? Mbak Puput. Mbak Puput. Tahap sebelum. Udah ya, ya. Mbak Puput sempat bilang, Pak Dodi, nyatanya menikah dengan Mbak Puput itu posisinya sudah ambil. Aku belum mau menanggapi hal lain, saya lebih fokus ke psikias anak saya yang harus segera diselamatkan, dan jangan sampai terjadi lagi, ataupun jangan sampai ada seorang orang tua yang seperti ini lagi di seluruh dunia. Menyambung dari pertanyaan tadi Mbak Puput, makanya Pak Dodi alasannya seperti itu. Akhirnya masih tanda tanya, apakah anak Alisa itu anak itu ya, atau anak orang lain? Akhirnya terserah, itu sih pendapat dia ya, pendapat dia, dan disini saya berdiri dengan pesawatur saya semuanya, kalau memang diharuskan untuk tes DNA pun, detik ini pun saya siap, gitu. Kalau memang dia menginginkan sumunggo, munggo saya persilahkan, di detik ini pun saya siap. Ya, artinya kebenaran soal berbadan buah lebih dulu itu seperti apa? Karena Pak Dodi kan mengatakan seperti ini. Kebenarannya seperti apa, Pak? Saya nggak mau menjual hal itu, saya lebih fokus untuk masalah di penelitian sendiri, saya nggak mau menanggapi hal apapun, apa yang dia ocekan, apa yang dia omongkan, karena saya tahu banget sosok dia itu seperti apa, dan saya nggak menjual hal itu, saya lebih fokus untuk masalah fisikis sama saya. Bapak Risa tadi secara hukum gimana melihat? Ya kan judulnya bahwa dia tidak mengakui dengan adanya Aisa sebagai anak biologisnya. Lalu hal ini sudah menjadi kerana hukum. Sedang kita laporkan, nanti kita lihat aja hasil daripada penyelidikan, ketika akan menjadi penyelidikan, hasilnya seperti apa, saling pembuktian. Kan menurut saudara Dodi, dia akan mempunyai bukti-bukti juga. Ya kita lihat aja nanti buktinya bagaimana dalam proses penyelidikannya gitu ya. Berarti setelah ini prosesnya apa lagi nih, Pak? Dua masalah yang dilaporkan ya? Dua masalah, mungkin besok kita akan kembali lagi ke Polda. Eh kan besok, besok kita akan laporkan ke Polda tentang yang seperti disampaikan tim saya tadi, kecemaran nama baik dengan undang-undang ITE ya.